Intro Beragam kuliner Indonesia bisa dengan mudah dicumpai di jajanan Kaki 5 di kawasan Sentosa, Johor Baru. Rasa aja juga seperti masakan di Indonesia. Ya, bisa jadi karena sebagian besar pekerja di kawasan Kaki 5 ini adalah orang Indonesia. Meskipun bisa juga dijumpai kuliner khas Melayu seperti Roti Jala. Inilah jenis kuliner asli Melayu yang banyak dijumpai hampir di seluruh daerah di Malaysia. Ada yang menyebut Roti Jala ini sebagai pancake atau kripsnya Melayu. Karena bahan dasarnya mirip dengan pancake atau krips. Tepung terigu dan telur kemudian dituang tipis-tipis di atas wajah yang panas hingga matang. Roti Jala telah menjadi bagian tradisi kuliner Malaysia. Biasanya disangkap saat sore hari dengan ditemani panas. Tapi bagi orang Melayu masa kini, Roti Jala bisa disangkap kapanpun. Tak heran Roti Jala juga dijajakan hingga tengah malam di pinggir jalan. Alias di Kaki 5 seperti di kawasan Sentosa. Nah, cara menyentapnya dengan kuah kari khas kuliner India. Keberadaan Roti Jala dengan kuah karinya memang tak lepas dari kuatnya budaya India yang ada di Malaysia. Warga keturunan India persentasenya lumayan besar di Malaysia. Hingga kuliner Malaysia pun dipengaruhi oleh kuliner India. Kami beradaan Roti Jala. Selain India, kuliner Melayu di Malaysia juga dipengaruhi oleh kuliner negeri gajah putih Thailand. Bahkan kuliner khas Thailand seperti Tom Yam juga banyak dijumpai di Malaysia, termasuk Johor, karena banyak disukai warga lokal. Nah, kuliner perpaduan Thailand dan Melayu adalah menu yang satu ini. Nasi Paprik Disebut dengan nasi paprik. Melihat cara pembuatannya mirip capcai di Indonesia. Bahan-bahannya seperti sayuran dan ayam atau daging. Namun diberi tambahan bumbu cabai hingga ada rasa pedasnya. Perpaduan pedas dan manis merupakan ciri kuliner Thailand. Pagi menjelang dan Johor baru masih bergeliat dengan jajanan kaki lima. Salah satu menu wajib siang hari adalah kacang pol. Meski disebut dengan kacang pol, bahan utamanya adalah roti bakar. Namun karena dicocol dalam kuah kacang, menjadikan menu seperti roti bakar di Indonesia ini disebut dengan kacang pol. Ya, inilah roti bakar ala Johor. Kacang pol paling terkenal di Johor, terletak di daerah Larkin. Larkin merupakan terminal bus antar negeri dan antar negara. Dari Larkin kita bisa menjelajah seluruh semenanjung Malaysia, juga ke Singapura dan Thailand. Lewat jalur darat. Karena meski Johor dan Singapura terpisah dengan selat, telah dibangun jembatan penghubung. Hingga arus wisatawan dari Singapura ke Johor terus meningkat. Wisatawan Indonesia juga bisa masuk ke Johor lewat Singapura. Nah, kaki lima akan kembali berburu untuk menyajikan menu-menu unik kaki lima yang ramah di kantong Indonesia. Dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!